Intro Hai guys kembali bersama gue Evo Welcome back to the channel Kali ini kembali ke dalam segmen Evo B Di samping gue ini ada motor Vespa Yang klasik banget Motor Vespa yang antik Tahun 61 ya Yang hari ini akan gue review ya Saksikan terus videonya Hai guys ya jadi di depan gue ini ada motor Vespa Yang antik banget Tahun 61 ya guys ya Ini klasik banget ini motor Jadi kita ngomongin angka dulu ya Jadi ini Vespa tahun 61 Nah sekarang udah tahun 2021 Ya berarti motor ini Udah umur 60 tahun ya Nah terus Gue dulu beli motor ini tahun 97 Waktu gue Lulus SMP 1 Naik kelas SMP 2 Nah bokap gue beli gue motor ini Ya jadi gue punya motor ini dari tahun 97 Sekarang udah 2021 Itu berarti udah berapa tuh 24 tahun ya Udah 24 tahun motor ini bersama gue Ya ini pacar gue yang paling setia nih Pacar gue paling setia nih guys Ya dari SMP 1 tahun 97 Sampai sekarang tahun 2021 Dia masih bersama gue guys Jadi gue punya motor ini udah berkali-kali ganti warna Udah 3 kali ganti warna Excuse me Dulu waktu pertama kali beli tuh warnanya silver Ya terus pernah gue chat warna hitam Ya terus Gue waktu itu sempet sekolah keluar negeri ke Amerika Jadi 6 tahun itu gak keurus Motor ini ancur Ya gak keurus segala macem Nah baru kemarin ini sempet gue restorasi ulang Gue bangun ulang dari awal Ya jadi sekarang ganti warna Warnanya candy apple red Ya semuanya gue restorasi ulang motor ini Jadi semuanya spare partnya gue copotin semua Parts-partsnya gue copotin Ban semua gue ganti baru Ganti white wallnya baru Terus list-list chrome-nya kalian lihat nih Nah ini gue chrome nih Ya semuanya gue chrome ulang Ya kalau kalian lihat ini pelek-peleknya gue chrome ulang ya Lihat warnanya jadi bersinar banget Shiny banget Blink-blink banget ya Jadi semua parts di Excuse me Jadi semua parts di motor ini yang stainless steel Yang chrome-chromean gini Ya semuanya ini gue copotin Gue chrome ulang guys Ya kalau kalian lihat ini tanduk di sparkboard depan Lihat gue chrome Ya Gue chrome ulang Ini klakson Ini list ya List sparkboard depan Gue chrome ulang Ini logo baru Logo baru Ini topi lampu Semua gue chrome ulang Kinclong banget jadinya Ya Tuh ini pelak Serepnya gue chrome ulang Ini juga pencetan tombol lampu switch disini gue chrome ulang Ya ini lampu belakang gue chrome ulang Lihat tuh Kinclong banget Jadi ya bagus banget Ya Ini juga Ini juga Ini juga pelak belakang juga gue chrome ulang Tuh ya Kinclong banget Sampai kenal pot-kenal potnya guys Wah lihat tuh Kenal potnya gue chrome ulang tuh ya Tuh keren Kinclong banget Ya Ya sampai mesin-mesinnya ya Tuh kalau kalian lihat mesinnya Udah kelihatan tuh Gue chrome ulang Ya nanti akan kita buka ya Akan kita bahas Belakangan Tapi Nanti aja kita bukanya ya Tuh ini Sininya juga gue chrome ulang Lihat tuh kenal potnya Pipa kenal potnya Lihat tuh Bagus banget Kinclong banget Blink-blink banget gue chrome ulang semua ya Jadi bener-bener gue bangun dari awal motor ini Jadi waktu itu gue copotin semua partsnya Gue chat ulang Di Bintaro ya Ngechatnya Udah gitu mesin juga dibangun ulang Ya Di mesin dibangun ulang semua Diganti semua sama parts-parts yang baru ya guys ya Jadi ini juga bangku Kalau kalian lihat Ini gue retrim ulang Pakai Bahan MBTEC Warna putih Ya Semi leather MBTEC warna putih gini Kulitnya putih Terus two tone Jaitannya Stitchingnya warna merah Tuh ya Stitchingnya warna merah gitu Di Gue retrim ulang jadinya Ya ini Vespa Tahun 61 ya Jadi dia bentuknya Masih yang klasik banget ya Yang masih unik Legendaris banget ya Bentuknya ini Vespa nya Yang sparkboard depannya Bulet Ini Bodi belakangnya masih yang bulet-bulet begini Ya Belum yang kotak Ya Tuh Ini juga Masih bulet gini semuanya Jadi ini bentuk yang ikonik banget Untuk Untuk Vespa Gue chat ulang semua Candy apple red ya Ininya juga gue kasih logo gue tuh Inisial nama gue Disini ya Tuh Ini ada inisial nama gue Dipengen brush Disitu Waktu gue ngechat sekalian Ya Setang-setang semua Tuh Kayak gini ya Ininya gue Ini juga udah agak pudar sih Jadi gue restorasi Sebenernya udah beberapa tahun yang lalu ya Makanya kalo kalian liat Krom-kromanya juga udah agak Pudar ya Warnanya ya Jadi udah Gak begitu Kinclong lagi Seperti Waktu baru-baru di krom Ya jadi sebelum gue Hobi ikan ya guys ya Gue dulu tuh Waktu masih kecil Hobi otomotif Gue dari SD itu Udah bisa nyetir mobil Sama nyetir motor Nah ini makanya Hobi gue yang Pertama Mungkin hobi awal gue Yaitu ini nih Main motor Sama main mobil ya guys ya Jadi jauh sebelum gue Main ikan Ikan-ikan arwana Atau ikan-ikan predator Nah dulu Hobi gue tuh ini Main motor Suka nongkrong di bengkel Liat tiap hari Hampir tiap hari dulu ke bengkel Pulang sekolah Kalo abis pulang sekolah Ngutak-ngatik motor ya guys ya Ini dulu juga pernah Gue Pasangin aksesoris Banyak banget Ya nanti gue kasih liat fotonya Waktu motor ini Gue pasangin aksesoris ya Pake lampu-lampu segala macem Pake kaca windshield Belakangnya pake tas Jadi udah macem-macem lah sini Sampingnya pake crash bar Depannya pake bumper Jadi dulu bener-bener Modelnya tuh full aksesoris nih motor Ya Jadi cuman abis gue bangun ulang Gue restorasi ulang Gue keep it simple aja motornya Cuman gue cat baru Terus tampilannya simple aja Jadi gak gue pakein Aksesorisnya lagi Oke sekarang kita akan buka mesinnya ya Wow Itu guys Mesinnya blink-blink guys Jadi semuanya gue chrome Ya Dari tutup kaburator Gue chrome Ini tutup kipasnya ini gue chrome Ini juga tutup rem Juga gue chrome Ya guys ya Jadi gue Bener-bener gue bikin Rapi lagi jadinya Kalau di chrome ini Keliatannya jauh lebih Keren ya Dibandingkan warna hitam biasa gitu Ya Ini ada yang gue modifikasi sedikit Kaburator Gue pake kaburatornya Vespa PX Yang tahun 97-98 ya guys Jadi ini tarikannya Panjang Jadinya lebih kencang tarikannya Daripada pake kaburator yang Vespa Tahun 61 ya Nah kalau kalian liat nih Uniknya Vespa gue Mesinnya guys Tuh Mesinnya tuh di bawah sini Tulisannya Vespa miring guys Ya Biasanya tuh kalau Vespa tua itu Tulisannya Piaggio Ya Bukan Vespa gini Nah kalau punya gue Barang langka nih guys Ya Tulisannya Vespa miring guys Mesinnya itu Ya Jadi gitu Ini juga gue gak beli baru Cover rem depan ya Ini semua gue Ganti baru semua Sockbreaker Pair Semua ya guys ya Jadi bener-bener Gue restorasi dari nol Semua parts-partsnya itu Gue beli baru semua guys Ya Yaudah jadi gue mau sharing aja Hari ini Hobi lama gue Hobi gue dari kecil Yaitu otomotif Ya main motor Sama main mobil Sebelum Jauh-jauh Jauh-jauh hari Sebelum gue dulu Sekarang main hobi Ikan predator ya Ikan arowana Nah dulu hobi gue itu Adalah ini guys Ya Main motor Sama main mobil Are you still there To delete Message Press 7 To date it in the archive Press 9 To hear for options Press 0 What are you talking about Sub indo by broth3rmax